Di episode sebelumnya, Raja Asura berhasil mengejar dan berada tepat di belakang Buddha. Mari kita simak kelanjutannya. Jangan lupa subscribe ya. Di belakang Dewa Rulai merasa ancaman terbesar sudah di depan mata, Raja Asura. Buddha menempatkan muridnya yang terluka para akibat pertarungan di arena sebelumnya. Asura dan Dewa Langit dulunya adalah saudara. Sekarang malah menjadi musuh yang saling membenci. Aku selalu yakin pasti ada cara menyelesaikannya, ucap Buddha Rulai. Saat bertemu denganmu aku merasa ini adalah kesempatan. Paling tidak kita bisa menjadi teman, ini adalah permulaan yang baik. Aku akhirnya menemukannya. Suma adalah orang yang seperti itu tapi malah harus dibunuh oleh tradisi kalian. Aku berusaha mendekati kalian. Karena aku mencari cara untuk menghilangkan kebencian. Kamu sudah melewati batas. Aku akan membunuhmu. Aku sudah bilang, tidak mungkin mengubah kami menjadi kalian. Raja turun tangan. Ucap Nenek Peothaha. Semua petarung Asura mundur. Raja mau turun tangan. Kalian lihat itu. Ucap Kesatria Kedua Asura. Raja mau menghadapi Tata Gata. Tidak perlu ikut campur lagi. Seru pejuang Asura. Buddha merasa semua yang dia lakukan tetap saja tidak bisa menghasilkan perdamaian. Pertempuran pun tidak terelakkan. Masih ingatkan pertempuran kita waktu dulu. Tidak ada yang menang dan yang kalah. Benar ucap Raja Asura. Kuharap kekuatanmu melebihi pada waktu itu. Kalau tidak tidak akan ada artinya. Paura terkuat langsung dirilis. Tunjukkan kepadaku kemampuan terkuatmu. Kalau kamu merasa pemikiranmu benar. Buddha merasakan betapa mengerikannya kekuatan Raja Asura. Buddha juga mulai serius. Ia tahu satu saja tindakannya yang salah akan berakibat patal. Raja mulai melakukan serangan dengan kedua pedangnya. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Tampak tebasan pedang dengan aura yang dasyat akan menerjang Buddha rulai. Dan belum sempat terayun. Tebasan kedua pedang Raja bisa ditahan dengan langsung menekan titik lemah dari serangan Raja. Tebasan Raja Asura ini sangat berat. Kalau terkena akan sekarat, tebasan datang lagi dari Raja. Namun, lagi-lagi bisa ditangkis Buddha. Dan Raja terlempar beberapa meter. Buddha tidak menyianyikan kesempatan ini. Buddha rulai langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Sepertinya Buddha akan menyelesaikan dengan satu kali serangan. Serangan Buddha tepat mendarat di jantung Raja. Aura dari serangan Buddha membuat lantai berhamburan. Serangan tinju yang dipusatkan ke beberapa titik. Nampak tidak ada hasilnya. Tata gata, kamu tidak akan mengalahkanku dengan mudah. Ucap Raja Asura. Saat hampir mencapai jantungnya, ada kekuatan yang tersebar ke empat titik lain. Tidak bisa tepat sasaran. Aura iblis pedang itu bisa menakis seranganku. Sampai jumpa di video selanjutnya.